Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau berbagi resep martabak manis Takarannya pakai sendok saja Bahan-bahannya yaitu 12 sendok makan tepung terigu Atau setara dengan 120 gram 3 sendok gula pasir Kemudian 1 buah telur Air sekitar 150 ml Susu bubuk 1 sendok makan Garam 1 jumput Dan soda kue setengah sendok teh Sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya Kita campur tepung terigu Dengan gula pasir Kemudian garam dan susu bubuk 1 sendok makan Setelah itu kita campur sampai bahan kering itu tercampur semua Kemudian kita tuang airnya Dan kita aduk-aduk Pastikan ya Ini tepung terigunya tidak ada yang bergerindil Kita aduk sekitar 10 menit Setelah halus seperti ini dan tidak ada yang bergerindil Kita aduk terus Kemudian kita campur telur Dan kita aduk lagi Sampai adonannya Halus Dan ada gelembung-gelembung kecil Ini sudah mulai halus Terus adonannya Diaduk ya sekitar 5 sampai 10 menit Setelah kelihatan gelembung-gelembung Seperti ini Kemudian kita tutup dengan kain bersih Selama 1 jam Setelah didiamkan selama 1 jam Kemudian kita lanjut menambahkan Soda kue sekitar setengah sendok teh Yang sudah dilarutkan dengan 3 sendok makan air biasa Kemudian kita aduk-aduk Sampai soda kuenya rata Kali ini ngaduknya tidak usah lama-lama ya Sebentar saja Kemudian kita lanjut mempersiapkan teflonnya Ini karena teflon saya tipis Jadi saya lapisi dengan Aluminium di bawahnya Setelah teflonnya panas Selanjutnya kita tuang adonannya Ini saya tuang separuh saja Karena teflon saya tipis Jadi kalau langsung sekali masak Takut bawahnya gosong Atasnya tidak matang-matang Jadi kita masaknya 2 kali Pas proses ini Kita pakai Api kecil Cenderung sedang ya Sampai adonannya keluar Sarang-sarangnya seperti ini Setelah keluar sarang-sarang seperti ini Kita kecilkan apinya Kemudian kita taburi dengan Gula pasir Di atasnya Setelah itu kita tutup Dan kita masak Sekitar 3 menit Dengan api kecil Ini sudah matang Dan tinggal kita sajikan Untuk toppingnya Sesuai selera kalian saja ya teman-teman Jangan lupa Kulit luarnya Diolesin dengan margarin Simpelkan Selamat mencoba Dan semoga berhasil Jangan lupa Like Comment Dan subscribe ya teman-teman Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba